You ain't never gonna slow me down cause I feel alive now Kembali lagi di channel Pepe Oke dan sekarang ada Jorge Frosina yang katanya bisu banyak Pepe nonton di video ada di Gizan ada di Saryu di podcast mereka kenapa sih Jorge ini bisu gitu loh ya enggak Geh bener nggak sih Jorge bisu Geh Halo Oh bener bisu bener bisu mau masuk bisu G nggak mungkin dong enggak kan omu masuk 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 dulu Oh ya udah masuk dulu ayo masuk Jorge sini Jorge di kiri PP di sini oke oke Apakah benar Jorge itu bisu enggak nih Pei aku udah What the hell Jorge sekarang bersuara dog Astaga G ini bukan suara orang kan ini ini entarnya banyak yang bilang virus-virus bohong nih ini ini bener nggak ya Geh ini bener-bener bener ya bener ya bener-bener oke oke sekarang gini sekarang gini kalau emang bener Jorge udah enggak bisu maka sekarang saatnya kita mulai pertanyaan-pertanyaan oke oke mungkin banyak ya dari viewers yang ingin bertanya gitu loh Jorge kenapa sih enggak enggak ngomong di semua video video kenapa sih di live stream atau dimana nggak ngomong dan saat menemenin temen-temen pada live stream youtuber-youtuber nggak ngomong ya mungkin kita akan ngebahasnya di sini oke Jorge Oke Oke kita mulai pertanyaan pertama Jorge berapa tahun kamu nge-youtube aku nge-youtube udah satu tahun udah satu satu tahun satu tahun dan sekarang kamu subscribernya berapa 170.000 170.000 tanpa ngomong guys bayang youtuber mana yang nggak ngomong eh banyak sih ya sebenarnya cuma ya Jorge doang sih yang udah berarti berarti Jorge udah dapet silver play button dong ya udah 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 gimana perasaannya dapat silver super play button Jorge rasanya senang banget itu senang banget ya Iya sangat simpel ya Jorge kamu menjawabnya Apakah suara kamu itu ada red card atau gimana Jorge seperti ada Oh seperti ada ya Oke lah kalau gitu Oke sekarang pertanyaan kedua kenapa di semua video itu enggak ngomong karena ya aku mau beda pengen beda dari yang lain gitu Oh pengen beda dari yang lain jadi yang lain capek-capek ngomong terus jorge itu cuma diem viewsnya gede gitu ya eh dapet cuan 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 sekarang pertanyaan selanjutnya katanya kan enggak katanya sih jadi jorge kan sering disebut tuh sebagai pro player terus dan sekarang itu jadi sering main sama para youtuber Minecraft gimana perasaannya ya itu ujung ini jangan diklik-klik ya soalnya bentuk aja rada ambigo ya kan Oke 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 jadi gimana perasaannya perasaannya ya kan kayak kayak kenal elestial kenal gemat kenal siapa ajri pokoknya banyak kan itu gimana perasaannya gitu loh perasaannya seneng jadi kenal teman-teman baru gitu Oh jadi jadi kayak udah punya apa namanya ruang lingkup yang udah mulai banyak temen lah gitu lah ya kayak bisa bersosialisasi ya pertanyaan selanjutnya lagi ya menurutmu siapa yang lebih jago parkur jorge atau elestial Hidi Oh jelas jorge yang jago enggak elestial Astaga guys udah lah udah kita akhirinnya podcast ini guys udah nggak papa setidaknya si jorge udah ngomong kita akan gali-gali banyak informasi dari jorge Oke pertanyaan selanjutnya kenapa suka main Minecraft kenapa suka main Minecraft ya apa-apa jorge main game lain atau gimana akhir-akhir ini kayak game apa gitu atau ya apalah gitu akhir-akhir ini mainnya Valoran akhir-akhir Valoran ya sama anak-anak iya 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 terus kenapa suka main Minecraft kenapa kenapa sukanya dari dulu juga udah main dari dulu udah main iya main Minecraft kira-kira udah berapa tahun jorge main seriusnya 2019 2019 berarti sudah sekitar dua tahunan lah ya dua tahunan sekarang pertanyaannya umur jorge tuh berapa sih berapa berapa umurnya 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 nggak tahu ah 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 umurnya atau enggak astaga umurnya nggak tahu boleh nebak nggak boleh nebak nggak boleh-boleh eh 16-16 mendekati atau tidak tidak astaga berarti underline 16 loh jorge umurnya loh seriusan aja gak sih yaudahlah biarlah itu menjadi misteri ilahi nggak tahu berapa umur jorge jadi kalian mungkin nanti aja pertanyaan nextnya umurnya astaga itu kenapa punya aku dipencet-pencet jorge kenapa jorge Oke sekarang pertanyaan selanjutnya apakah benar jorge nih ya udah di band dari semua event-event Minecraft para youtuber bener gak gitu loh Oh jelas bener jadi kalau nggak salah kan yang di server sebelumnya tuh ada server archroo ya kan itu kan sering mengadakan event kan terus katanya jorge di band dari sana bener gitu bener-bener jadi jadi udah nggak enggak bakal bisa ikut event apa-apa lagi gitu udah udah nggak bisa terus dari banyaknya event udah berapa banyak uang yang udah di koleksi kalau boleh tahu gitu kan biar jadi kalau misalnya viewers jadi pro player gitu kan ikut-ikut event jadi lebih semangat gitu loh dapet-dapet hadiahnya total sih nggak tahu sih ya pokoknya pokoknya banyak lah ya pokoknya banyak lah ya ya pokoknya sampai akhirnya dibanet gitu kan pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada player Minecraft supaya jadi pro player dan akhirnya dikenal sama para youtuber pesan-pesannya ya Iya pesan-pesan soal kan nih jorge kan kayak sebelumnya tuh dikenalnya kalau nggak salah masuk di BPK season 2 kalau nggak salah ya dimasuk ke kelebihan gitu kan ke season 2 dari sebelumnya kan sering ikut event menang 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 terus mungkin ya jorge bisa ngasih pesan-pesan kepada viewers siapa tahu ya kan dan akhirnya jadi pro player gitu terus akhirnya bisa dikenal gitu kan pesannya apa gitu pesannya pesan-pesannya ya sering main terus Iya ya banyak berlatih aja banyak berlatih aja gitu ya dan jangan tinggalkan sekolah lah ya intinya gitu lah ya Iya ya pertanyaan terakhir ya kenapa di video ini jorge berani open mic ya karena ya karena aku males nulis ya ya biar lebih dekat banget aja sama sama siapa oh sama-sama temen ya lumat elestial PP Azraelon Aduh jadi terharu aku jorge eh mungkin mungkin itu enggak terakhir sih gini ini pertanyaan mungkin paling-paling sakral ya sekarang gini jorge semua pemain Minecraft itu punya skin kenapa skin mustif dan pakai topi Santa jorge jorge eh karena oke jorge thank you udah mau nemenin podcast bersama PP dan akhirnya di video ini ya jorge sudah berbicara guys ya jadi untuk klarifikasi jorge takutnya kan banyak yang bilang Bang itu bohong Bang mungkin itu orang lain ngaku-ngaku jadi jorge sekarang pertanyaanku terakhir jorge jorge palsu ini bener-bener jorge kan oke bener kan bener-bener oke guys udah valid no debat jadi sekarang jorge udah bisa ngomong dan di video-video yang lain itu bisu itu ya mungkin cuma sama PP kali ngomongnya tapi nggak tahu ya udah guys mungkin cukup sampai disini dulu video dari PP dan jorge di podcast ini jangan lupa di like dan di share dan di subscribe channel PP dan jorge jorge nggak tuh jorge ada di deskripsi dan oke kita pamit undur diri sampai bertemu di next video bye-bye guys bye-bye bye-bye